Siapakah yang memberikan komando? Apakah dari patika? Anto Cahaya di SeaWorld.com Seperti yang sudah sering kita baca, dengar dan lihat, beberapa hari belakangan ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan kadernya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya, PDIP yang menjadi pendukung utama pemerintah terlihat gerah melihat Presiden Jokowi yang tak lain kader PDIP menunjuk Luhut Binsar Panjaitan dan Air Langga Hartato yang dari Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi Komandan Pendanganan COVID-19 dan bukan memberikan tanggung jawab itu kepada para kader PDIP di dalam pemerintahan. Soal di atas sebetulnya juga sudah saya kupas dari angel yang berbeda mengapa Presiden Jokowi cenderung memberikan kepercayaan kepada kedua figur yang berasal dari Partai Golkar. Jika menurut saya ada dua hal yang mendasar. Sedang faktor lain yang pasti ada sehingga wajar jika timbulkan asumsi dan persepsi. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan dan Air Langga Hartato dipandang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengemban tugas. Kiranya dalam masa kepemimpinannya selama periode pertamanya, Sang Presiden tentu sudah mengetahui kemampuan mereka. Terbukti pada periode kedua, LBP dan Air Langga tetap dipertahankan menjadi Menteri yang memiliki kewenangan luas. Sebagai Menteri Koordinator yang membawahi beberapa kementerian, jika indikatornya adalah kapabilitas dan kapasitas, tentu Presiden jauh lebih paham dibanding orang-orang di luar sana. Termasuk dalam hal ini adalah kader PDIP yang hanya melihat dari sisi luar dengan segala kepentingannya. Mestinya memahami dalam situasi pandemi seperti ini tidak terlalu dipolitisir sehingga menimbulkan anasir jadinya terkesan bau anyer. Apabila menunjuk dari kader PDIP baik yang berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, barangkali Presiden memiliki pertimbangan tersendiri. Kedua, ini bisa saja keputusan politis. Secara tersira, Jokowi seperti sedang memberikan sinyal, ia lebih condong merapat ke Golkar mengingat kedekatan secara pribadi terhadap keduanya. Melepas bayang-bayang intervensi sang ketum PDIP yang secara simiotik politik manuvernya sejauh ini tidak sejalan dengan Jokowi. Contoh yang paling nyata adalah saat Megawati menerima gelar Profesor di Unham. Jokowi tidak menghadirinya, tapi lebih memilih kunjungan kerja ke Jawa Tengah dengan didampingi oleh Ganjar Pranowo. Kedati setelahnya, Jokowi memberikan ucapan selamat dan memuji Megawati melalui video atas nama Presiden dan pribadi. Sebetulnya dari peristiwa itu saja dapat kita lihat. Di permukaan, mereka tampak tenang, tapi di dalamnya sangat memungkinkan berkelombang. Gerahnya PDIP atas pertunjukan dua Golkar itu benar-benar dinyatakan dengan sangat keras. Akhirnya, Megawati dan Puan Maharani bersama kawan-kawannya Genjar menyerang pemerintah, mencuri perhatian Jokowi dan mengirimkan sinyal ketidaksukaan atas keputusan. Dapat dibahami rupanya iri dan dengki menyelimuti sebagian kadar PDIP. Petugas partai yang selalu dinyatakan oleh Megawati Sang Ketua Umum PDIP seperti sebuah kode keras kepada Jokowi. Petugas partainya oleh Megawati telah dianggap offside. Dalam hal-hal seperti di atas yang kiranya ada intrik intervensi dan seorang Presiden tidak bisa diperlakukan layaknya anak buah. Seperti yang biasa, ia katakan di banyak kesempatan, kadang Sang Ketua Umum PDIP itu lucu dan waku. Tapi pada akhirnya usaha PDIP untuk mencari perhatian pemerintah berhasil. Tapi statement bukan keluar dari Jokowi, tapi langsung dari Luhut Bin Sarpanjaitan, orang yang langsung ditembak oleh Puan Maharani beberapa waktu lalu. Seperti yang dilansir dari Awak Media, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, mendadak mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo sebagai panglima tertinggi. Luhut Panjaitan menyebut dirinya dan menko perekonomian Erlangga Hartato hanyalah komandan wilayah. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik, karena Presiden yang menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini, sedangkan menko perekonomian, dan saya adalah sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan, seperti organisasi di militer juga. Menurut Luhut Panjaitan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah dipertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli juga diakomodasi. Kiranya sudah cukup jawaban dari Luhut Bin Sarpanjaitan yang dipersoalkan oleh Megawati, meminta Presiden Jokowi yang langsung jadi panglima tertinggi penanganan COVID-19. Sebetulnya, pernyataan Megawati itu bagi yang paham juga tidak perlu jawaban, sebab bagaimanapun Presiden tetap menjadi panglima tertinggi, sedang LBH dan Erlangga itu hanya komandan. Sederhananya, kalau di company, LBH dan Erlangga sebagai CEO atau area manager lah, laporan tetap masuk ke owner. Keputusan penting juga bemper, terakhir pun owner. PDIP memang lebay, malah milih serang sana-serang sini cari perhatian. Bikin rakyat muak, bilang saja kalau cemburu. Habis perkara, pinjam istilah gustur. Gitu aja kok repot. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Pertarungan kelas tinggi Jokowi dalam melahirkan tokoh pengganti, ditulis oleh Anto Cahaya dari Siwadagam. Indonesia ku, dibalik hirupi kukian kuras energi. Dari upaya pemerintah redam pandemi yang masih cukup tinggi, sumbangan 2 triliun yang urung dan melebar kemana-mana jadi narasi oposisi, euforia sukacita raihan emas pebelutangkis ganda putri yang harumkan nama Indonesia, Grecia Apriani, yang kemudian tiba-tiba mugah para politikus nongol seolah paling berjasa penuh arti. Kemudian ancaman demuburu yang dimotori, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan sampai cerewetnya para kader demokrat yang mirip emak-emak yang belum dicetak para bapak, mempersoalkan warna cat di badan pesawat dan keriuhan lainnya yang menjadi kembang lambai masyarakat. Dan dari sekian banyak keriuhan itu, saya melihat ada sebuah pertarungan kelas tinggi dan relatif tersembunyi, yang luput dari perhatian publik secara luas. Sebuah pertarungan di tengah upaya pemerintahan Jokowi, mengatasi berbagai macam ancaman memanfaatkan situasi terkini. Sebuah isyarat yang tersirat tapi cukup kuat. Beberapa pengamat mulai dapat melihat, tapi tidak secara terang-benderang mengungkap. Barangkali kita semua sudah mengetahui secara geris besar peta politik di tanah air. Untuk menjamin kestabilan politik, sistem politik perlu mendorong munculnya kepemimpinan yang moderat di dalam spektrum politik yang begitu plural di Indonesia. Tongkat estafet kepemimpinan nasional setelah Jokowi harus yang dapat melanjutkan fondasi dasar yang telah dibuat. Jika tidak, maka tak menutup kemungkinan kita akan jalan di tempat. Ini tantangan berat bagi Anda semua yang mengaku smart dan berlogika sehat. Nah pertanyaan besarnya, siapa yang paling tepat menggantikan Jokowi setelah 2024? Sebuah pertanyaan yang oleh masing-masing di antara kita pasti memiliki jagoannya sendiri-sendiri. Hingga pada akhirnya, arah kapal besar berlabuh ke seorang tokoh pilihan Jokowi. Untuk yang satu ini bisa jadi, tidak sesuai ekspektasi. Sebab politik itu sangat dinamis sekali. Semoga sesuai dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia yang memiliki ragam corak budaya dan tradisi. Saya tahu, barangkali di antara penonton di channel YouTube kami ini dalam hati berkata, buat apa ngomongin 2024? Toh masih lama. Terlalu prematur untuk dibicarakan. Memang betul, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif masih tiga tahunan lagi. Tapi sadarkah Anda, jika sebetulnya para maklar politik dan kekuatan asing secara senyap sedang memainkan perannya? Kekuatan asing yang menginginkan Indonesia tetap saling berantem sendiri dan bahkan jika perlu kondisinya kembali seperti masa silap, mengeram dan kelam. Mereka tidak ingin Indonesia maju dan keluar dari zona nyaman, seperti yang disampaikan oleh LBB di podcast Deddy Gobushar. Kadiran Jokowi sebetulnya melapetaka buat mereka. Sudah tak terhitung banyaknya, bukti kejamnya Jokowi menutup kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah memberi ruang kepada kekuatan asing yang secara bebas mencapai-capai kebenekaan dan juga mengeruk laut dan perut bumi bertiwi. Selain kekuatan asing yang sembunyi mendukung kelompok tertentu yang dapat dinegosiasi, sebagai rakyat awam yang concern terhadap perjalanan politik tanah air pasti mengetahui, kekuatan politik tanah air selain kekuatan partai juga didominasi oleh nama-nama besar. Banyak orang yang suka menyebutnya klan atau dinasi, ada dinasi Soekarno, Soeharto, SBY, dan lain sebagainya. Dan lantas mengerucu tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan politik besar melalui jaringannya yang luas dan kuat, baik sipil dan militer, seperti Prabowo Subianto, Yusuf Kala, Surya Paloh, dan Jokowi. Saya mencatat sebuah isyarat, Jokowi sedang keluar dari tekanan politik yang mengikat. Masuk tahun ke-7, masa kepemimpinannya, ia pasti sudah paham betul soal gelagat, mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan mana yang hanya mementingkan nikmat sesaat dan mengambil manfaat selagi menjadi pejabat. Melalui kebijakan yang diambilnya di masa pandemi ini, Jokowi seperti sedang memperlihatkan peta arah politiknya untuk di masa yang akan datang. Kendati masih abu-abu, tapi arah itu semakin jelas ketika ia ditembak secara terang-benderang oleh Puan Maharani, Wakil Ketua Umum PDIB. Suara Puan Maharani adalah suara sang ketum yang tak lain adalah ibunya sendiri, dan semakin nyaring terdengar saat suara para kader PDIB yang juga turut serang Jokowi. Kader PDIB adalah suara Puan Maharani dan Megawati. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kok partainya sendiri ikut genit mengambil momen pandemi? Mirip partai oposisi yang berusaha membakar api di tengah kondisi yang membelit negeri. Rupanya pandemi buat pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 justru relatif adem ayem sampai detik ini. Terlihat secara fakta apa yang dirasakan oleh Megawati melalui putrinya mengirimkan sinyal kekecewaan. Mengingat akhir-akhir ini, Jokowi justru memberikan ruang lebih luas kepada tokoh-tokoh di luar PDIB sendiri. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, Jokowi paham mana yang pantas dan pas untuk mengembang tugas karena ia sudah mengetahui betul kemampuan para pembantunya selama duduk dalam kabinet. Jadi tidak memaksa kehendak kekuatan lain dan sebatas memberinya panggung. Pandemi ini bagi Jokowi adalah pertaruhan hidup dan mati karena menyangkut sendi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Mengingat di negara lain, kondisi negara mereka babak belur, terutama di sektor ekonomi. Dan sepertinya, akan ada pertarungan lanjutan yang luar biasa. Bisa jadi poros tengah akan terjadi dan Jokowi sebagai penentu pemecah kebuntuan dengan puluhan juta relawannya tersebut mempertemukan seorang kepala daerah bernama Genjar Pranowo yang bernas dan Erlangga Hartarto yang cerdas. Well, segalanya bisa saja terjadi. Pasang sabuk Anda, kita tunggu sinyal kejut yang berikutnya.